Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan cara agar tanaman durian cepat tumbuh semai seperti ini tunas-tunas barunya semua sampai bawah teman-teman sedangkan ini baru kita tanam sekitar kalau tidak salah 25 hari kemarin kita tanam tanggal 3 Januari rencananya mau saya tanam 1 Januari untuk kenang-kenangan namun 1 Januari pergi terus tanggal 2 nya sibuk terpaksa saya tanam tanggal 3 Januari 2020 setelah kita tanam sekitar 25 hari maka langsung kita bermunculan tunas-tunas yang baru seperti ini nah oleh karena itu akan saya berikan cara caranya cukup mudah teman-teman yang pertama kita pangkas ranting yang kecil pada bagian bawah seperti ini ini 3 sudah saya pangkas awalnya kecil seperti ini teman-teman ini sebenarnya kita pangkas tapi yang diatasnya yang paling besar ini belum dipangkas hanya kita pangkas yang di bawahnya yang ranting besar ini di bawahnya kita pangkas kemudian semua daun kita pangkas hanya kita sisakan sekitar 3 daun saja ini 3 daun kita sisakan 3 daun ini ada yang 1 daun 3 daun ini yang atas semua daunnya kita habis tidak tersisa satu pun mulai dari ini nah ini ada satu tinggalan yang atas kita buang total daun-daunnya muda maupun tua kemarin kita buang akhirnya langsung semua tumbuh yang bawah juga kita buang semua ini teman-teman ini semua sudah tumbuh nah setelah tumbuh seperti ini jangan dipangkas terlebih dahulu agar subur agar tanaman durian ini subur setelah subur membesar baru kita lakukan pemangkasan karena untuk penyuburan pada bagian batang menggunakan daun akhirnya daun bisa banyak setelah daun banyak nantinya pertumbuhan lebih cepat dan subur lebih cepat tinggi setelah tinggi baru kita lakukan pemangkasan kita pilih kembali dan kita lakukan penarikan seperti ini dibuat horizontal tapi nanti teman-teman seperti yang sebelah sini belum saya pangkas daun-daunnya ternyata juga belum keluar juga ini teman-teman yang ini ini sambung pucuk sendiri kemarin batangnya bagus bawahnya terlangsung besar nanti akan saya buatkan tutorialnya agar batang besar batang bawah cepat membesar seperti ini ini insya Allah cara sambungnya belum ada di channel-channel lain dan ini pada daun seperti ini belum ada yang saya pangkas teman-teman ini kalau ini tanggal 29 Januari 2019 tanamnya tidak serentak yang ini belum saya pangkas ternyata belum muncul belum belum muncul tunas-tunas baru sedikit lambat berbeda dengan yang saya pangkas semua daun dan ranting bawah nah ini nah seperti inilah cara membuat tanaman durian setelah 3 minggu kita ditanam agar cepat muncul tunas seperti ini semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati